Isu dugaan perselingkuhan antara Putri Candrawati dengan asisten rumah tangganya Kuat Ma'ruf dibantah oleh Mabes Polri. Kabar es krim Polri Komjen Agus Andrianto mengaku pihaknya telah meminta keterangan dari para saksi dan tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hasilnya tidak ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan perselingkuhan antara Putri dan Kuat. Menurut Agus, isu perselingkuhan yang selama ini mencuat berbeda jauh dengan fakta yang ditemukan penyidik. Ia menjelaskan bahwa Kuat Ma'ruf ternyata baru kembali pekerja di keluarga Verdi Sampo. Dari keterangan para saksi, Kuat sempat tidak bekerja karena terpapar COVID-19. Agus kemudian mengingatkan kepada publik untuk tidak mudah mempercayai isu yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Sebelumnya, isu perselingkuhan antara Kuat dan Putri disampaikan oleh mantan pengacara berada Richard Eliezer, Deolipa Yumara. Deolipa mengaku bahwa kliennya pernah bercerita soal kedekatan antara Kuat dan Putri yang disebut memiliki hubungan khusus. Dikutip dari Kompas.com, isu perselingkuhan keduanya diduga berkaitan dengan motif pembunuhan Brigadir J. Deolipa berujar bahwa Brigadir J mengetahui hubungan terlarang antara Kuat dan Putri. Kuat Ma'ruf kemudian mengancam akan membunuh Brigadir J jika berani membocorkan rahasia tersebut. Narasi tersebut rupanya berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Komnas HAM beberapa waktu lalu. Komisioner Komnas HAM, Koirul Ana, mengatakan Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J lantaran tak terima Putri Candrawati dilecehkan. Ana menyebut ancaman itu diterima Brigadir J pada tanggal 7 Juli malam dan berlanjut pada keesokan harinya. Sejauh ini, motif pembunuhan Brigadir J masih seputar dugaan pelecehan seksual. Komnas HAM dan Komnas Perempuan menemukan indikasi adanya dugaan pelecehan yang dialami Putri Candrawati. Dua lembaga itu telah merekomendasikan pihak kepolisian untuk kembali mengusut dugaan pelecehan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.